Oke, bagian kedua dari tes structure di TOEFL, written expression. Ingat, tujuan dari pengerjaan ini adalah untuk mencari tahu bagian mana yang keliru atau yang salah pada sebuah kalimat. Ada 4 pilihan nanti, sama seperti tadi. Ada A, B, C, dan D. Pasti harus ada satu yang keliru dan harus must be changed. Harus diubah agar kalimatnya menjadi tepat. Oke, kita lihat. Di sini sudah ada A, B, C, dan D. Early, primarily, day, dan in. Tips untuk mencari jawabannya adalah, pertama, baca aja dulu kalimatnya secara full. Lalu, perhatikan apakah ada yang janggal. Pasti ada satu yang rasanya tidak tepat bila berada di kalimat itu. Dan ketiga, pikirkan alternatif. Atau, alias, ya, kalimat ini bisa diganti dengan apa ya? Supaya, kata ini bisa diganti dengan apa ya? Supaya kalimatnya menjadi sempurna. Oke, kita coba nomor 16 dan 17. Dipause dulu. Sudah nemu? Baik. Nomor 16, jawabannya adalah C. They. Pertama, karena they ini tidak cocok untuk menjadi, kata pronoun sebagai subjek ya, karena subjeknya sudah ada di sini. The group of seven. Nah, grup of seven. Tujuh sekawan, tujuh sekawan intinya. Nah, sudah ada. Yang kedua, janggal. Bagi, lanskap, jadi painter of the early 20th century, pelukis-pelukis di abad 20-an awal, yang dikenal karena primarily, secara utama, secara umum, secara dominan. Nah, for ini artinya karena, atau dikenal atas, dikenal dari, nah, lanskap, mereka yang berwarna-warni. Nah, untuk menunjukkan kepunyaan, apakah cocok menggunakan pronoun they? Kita tahu ya, untuk menunjukkan kepunyaan, kita menggunakan possessive pronoun. Nah, misalnya, I menjadi my, diikuti oleh kata bendanya. Untuk you, jadi your. We menjadi our. Dan they menjadi, apa? Ya, their. Nah, their inilah yang cocok untuk menjadi ini. Ini, in 1933, tidak ada masalah. Memang untuk menggunakan kata keterangan waktu, tahun menggunakan in, sudah benar. Early 20th century juga sudah benar, menunjukkan abad 20 yang kapan, oh, yang lebih awal. Primarily ini benar menjelaskan, apanya sih, mereka dikenal yang seperti apa. Dikenal secara dominan, secara umum, secara primar, seperti itu. Namun, C tidak tepat. Nah, C ini tidak tepat, karena mestinya diganti dengan their. Dikenal karena lanskap pemandangan mereka. Nah, mereka merujuk kepada painter ini, yang berwarna-warni. Seperti itu. Selamat menanggala. Terima kasih.